Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya aku hari ini mau ngoseng-ngoseng ya temen ya ngoseng-ngoseng tempe aku kasih aku campur dengan buncis lombok hijau sama petai ya teman-teman ya pasti mantul ya teman-teman dan jangan lupa like comment dan subscribe sasabila channel ya teman-teman lihat videonya sampai selesai dan jangan bosen-bosen lihat video saya menunya masak-masak dan masak pokoknya sehari-hari aku itu masak ya di dapur ya teman-teman ya enggak gimana ya pagi siang dan malam itu kebanyakan di dapur masak terus ya teman-teman yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya nah ini bahan-bahan oseng-oseng campur aduk ala aku ya teman-teman ya nah ini ada bahan-bahannya ada petai ada cabai merah ada bawang merah ada bawang putih ada lada bubuk nah ini ada sisa kemarin ya tomat ya teman nanti aku campurkin gitu aja ya dan ada buncis dan ada tempe dan juga ada lombok hijau ya lombok hijau panjang-panjang ini ya teman-teman ya nah dan ada penyedap dan ada kecap manis aku nanti kasih sedikit apa ini santan ya teman-teman ya yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya good nah ini ya teman-teman ini buncisnya sudah aku cuci bersih lalu aku potong-potong ya teman-teman ya aku potong-potong nggak terlalu panjang ya teman-teman nah kayak agak kotak-kotak gitu aja ya nah kayak gini kayak gini ya teman-teman ya nggak terlalu panjang nanti apa tempenya itu juga aku potong-potong kotak-kotak gitu ya teman-teman ya nanti apa tempenya aku goreng setengah matang dulu baru aku oseng ya teman-teman ya nanti ya lihat videonya sampai selesai pokoknya ya teman-teman ya dan teman-teman semuanya semoga diberi kesehatan kelancaran rizkinya ya teman-teman ya dimudahkan segala urusannya jadi semua teman-temanku ya Nah kita harus semangat ya teman-teman ya Nah kita iris-iris sampai selesai ya teman-teman Hai nah ini ya teman-teman ya buncisnya sudah aku potong-potong ini kayak gini ya lanjut aku mau ngiris tempenya ya temen-temen ya Nah aku iris kotak-kotak juga kayak gini ya teman-teman ya nah nah kayak gini kotak-kotak kayak gini ya Aduh ceblok nah ini ya teman-teman ya kayak gini nanti ini apa tempenya ini nanti aku goreng setengah matang dulu ya enggak usah terlalu matang kayak gitu kita iris sampai selesai nanti lombok hijau besarnya tadi aku juga iris kotak-kotak kayak gini ya teman-teman ya pokoknya apa enggak terlalu panjang kayak gini Kenapa tadi aku memakai santeng ya teman-teman karena aku enggak mempunyai itu kemiri teman-teman ya pokoknya nanti bawang putih bawang merah dan cabainya tadi aku semua iris ya pokoknya enggak aku ulak pokoknya saya iris semuanya nah ada petainya pastinya wah gagal diet lagi kayak gini nah kayak gini ya teman-teman ya masih aku lanjut masih separoh ya teman-teman nah ini ya teman-teman sudah ya aku apa ini masih tiga aku sisihkan ya teman-teman ya aku kemarin masih apa ada tepung nanti aku mau goreng ya teman-teman ya kayak menduan gitu aku sisihkan 4 4 4 lembar ya lanjut kita iris-iris lombok hijau nya ini ya lombok hijau ini enggak pedas ya teman-teman ya nah aku juga iris apa pendek-pendek enggak terlalu besar nah ini lomboknya ini nanti juga aku goreng dulu ya supaya gimana ya rasanya itu supaya enak itu lah teman-teman ya enggak terasa mentah gitu ya nah kayak gini teman-teman nah kayak gini juga nah ini majikan saya ini pasti mau ini tapi majikan saya enggak terlalu suka dengan tempe ya teman-teman tapi aku ini nanti aku kasih tempe tapi enggak apa-apa nah semangat terus ya teman-teman ya nah kayak gini lomboknya enggak tepis ya nah ini ya teman-teman lomboknya sudah aku iris-iris juga lanjut aku mau iris-iris petai petainya ini aku iris-iris besar-besar aja ya satu ini aku belah menjadi dua ya ya kayak gini aja aku apa suka diutuh nengono lho rek maksudnya itu utuhan meneng ini lho rek ya gak usah diiris tapi ini aku iris menjadi dua aja nanti ini apa masanya aku senang setengah matang gitu aja enggak terlalu matang ya teman-teman dan aku ini sangat hobi makan petai ya petai mentah tuh aku sangat suka sekali sambal orek lalap petai goreng tempe wah weh semangat tuh ganggui lawu liane ya rek nah kayak gini pasti nanti ya nasinya satu piring penuh habis nah kayak gini aroma petainya wah ini kalau di hongkong ya teman-teman petai segini ini 10 dolar ya kalau duit indo ya sekitar 18 ribu segini doang teman-teman ya tapi gak apa-apa nah lanjut aku iris-iris bawang merah bawang putih dan cabainya ya nah aku iris cepat ya teman-teman ya nah kayak gini aku iris-iris semuanya bahan-bahan ya simple tapi mantul ini di hongkong ini cuacanya ya mulai dingin ya teman-teman makanya itu isi neki luwe wae ngununu itu demi gitu aja ya nah romboknya ini aku iris serong ini aja yang ini ya nah ini lihat ya teman-teman ya nah kayak gini aku lanjutnya dulu ya nah ini ya teman-teman bahan-bahannya sudah aku iris-iris ya semuanya sudah aku iris-iris jadi selanjutnya kita menggoreng tempenya ini dulu ya kita goreng setengah matang yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya nah ini ya teman-teman ya sudah aku kasih minyak untuk menggoreng tempenya ini ya nah ini sudah panas ya aku goreng dulu tempenya nah kayak gini kita goreng setengah matang gitu aja ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman tempen yang sudah aku goreng tadi lanjut ini lombok hijunya ini aku goreng dulu ya teman-teman nah kayak gini juga aku goreng nanti masaknya supaya cepat ya teman-teman ya supaya matang gini ya nah kayak gini ini ya teman-teman ya kita lanjut memasaknya ya ini tadi lombok hijunya sudah aku goreng setengah matang dan ini sudah aku goreng ya lanjut kita masukkan bawang merah bawang putih dan cabai merahnya ya kita go soal biru kayak gini kita goreng sampai matang ya nah ini minyaknya kurang ya teman-teman ya aku kasih minyak ini tadi ini apa sisa menggoreng apa tempenya tadi ya teman-teman bukan minyak kosor ya teman-teman nah kayak gini kita tumis sampai matang nah kayak gini ya teman-teman nanti lanjut kita kasih apa bumbu ya teman-teman ya kasih penyedap kasih kecap asin ya kecap asin kecap manis dan dikasih lada ya teman-teman terus dikasih air kita apa masak sampai matang dulu ya nah kayak gini nah aromanya sangat pedas ya teman-teman ya nah ini sudah matang ya teman-teman ya lanjut aku kasih air nah kayak gini lanjut kita kasih penyedap nah kayak gini dan juga kita kasih laga bubuk ya tiga bubuk nah kayak gini kayaknya airnya kurang ya teman-teman nah kita masak sampai matang sampai matang dulu lanjut nanti kita kasih ini apa kecap manis aku kasih supaya nggak menyengat ya teman-teman ya aku kasih gula nah kasih gula kayak gini 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 nah ini sudah ya teman-teman aku mau kasih kecap kecap manis ya nah kayak gini lanjut aku kasih sedikit ini apa santan ini pengganti kepiri ya teman-teman sedikit saja lanjut kita aduk nah kayak gini kita masak sebentar nah ini ini sudah kayak gini ya teman-teman kita masukkan boncisnya tadi ya nah kayak gini kita bonseng kayak gini tunggu sampai boncisnya matang dulu ya teman-teman ya lanjut kita masukkan tempenya tadi ya nah masak dulu sampai matang nah kayak gini ya teman-teman ya wah aromanya teman-teman sangat wah matu sekali ya teman-teman ya nah tidak kayak gini kita lanjut masukkan tempenya tadi ya nah kayak gini yuk siapa yang gak nyeret kayak gini ya teman-teman wah kita masak sampai meresap ya ini ya nah kayak gini dan petenya terakhir ya teman-teman ya dan lobo ijo yang aku goreng tadi terakhir aku masukkan nah kayak gini teman-teman wah mancul sekali nah lihat teman-teman nah ini sudah agak kering ya teman-teman ya lanjut aku masukkan lombok ijo yang aku goreng tadi ya nah ini aku masukkan terakhir lanjut kita aduk merata dan nah ini yang paling mantul petenya nah kayak gini wah dan aku kasih tadi apa irisan tomat ya nah lanjut kita aduk bahunya itu ya teman-teman wah sangat sangat mantul gak ada diet lagi pokoknya makan apa makan dulu ya teman-teman masalah diet dipikir nanti setelah makan nah kita masak sebentar ini sudah matah ya nah kita tamakkan dulu kayak gini nah aku suka petenya ini agak mentah-mentah kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini oke kita matikan kompor lalu kita siap sajikan ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman penampakannya ya teman-teman sudah siap siap santap ya teman-teman ya dan silahkan dicoba resep saya ini simple gak usah ulek-ulek diiris gitu saja ya teman-teman ya dan jangan lupa like dan subscribe komen salasabila channel ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waw 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 waw